oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman engler manapun berada salam hormat dari saya pemula dari kota palu saya hanya sedikit mereview dan berbagi pengalaman tentang sebuah reel reel ini jarang dikenal orang mungkin ini dia reelnya JK series ukuran 4000 reel ini dari cina saya belinya dari luar negeri mungkin teman-teman mancing juga pernah merasakan hal yang sama seperti saya ingin mencoba-coba apakah benar katanya disini di spesifikasinya di toko online itu 21 kg maksteraknya tapi yang tertulis di dosnya ini hanya 17 maksteraknya 17 tapi kalau memang betul maksterak 17 kg itu juga sangat besar ya menurut saya oke saya juga akan coba menyandingkan dengan Deido Green Health di video saya selanjutnya saya akan mencoba mereview Daido Green Health dan menyandingkannya dengan reel ini oke teman-teman ini dia seperti ini disini spesifikasinya disini juga hampir sama oke kita akan lihat spesifikasinya katanya disini wall bearingnya 41 saya rasa itu cukup mungkin teman-teman bisa jelaskan di kolom komentar saya akan buka reelnya saya akan buka reelnya reelnya seperti ini punya plastik dalamnya oke kemudian juga teman-teman pengemasannya juga sangat bagus dilapisi dengan balon-balon itu yang bulat-bulat seperti jari mungkin ya seperti bujari mungkin besarnya itu saya rasa cukup aman dari benturan-benturan saat di perjalanan sangat aman oke ini dia terusnya oke ini dia reelnya penampakannya ah sekilas kalau kita lihat saya sangat menyukai warna hijau ya teman-teman jadi saya mencoba membelinya walaupun dari luar negeri saya menunggunya sekitar 10 hari saja juga ini dia saya rasa kalau disandingkan dengan Daido Green Health sangat cocok nanti akan saya perlihatkan di video saya selanjutnya bagaimana kalau dia dipasangkan dengan Joran Daido Green Health yang light jigging ya oke seperti ini jadi saya juga tidak akan membukanya saya hanya mereview bagian luarnya dia untuk line kapasitasnya disini di spoolnya dicantumkan biasanya kan disini tapi dia di bagian sini ya disini ada gear ratio nya 5,2 plus 1 4 plus 1 bal piring disini line kapasitasnya untuk 0,30 mm dia bisa muat 160 meter oke seperti ini selanjutnya juga gear ratio oke ada tulisan JK series ukuran 4000 saya tidak tahu ini brand dari apa tulisannya langsung-langsung saja JK series kemudian belum power handle ya karena memang harganya menurut saya cukup murah ya 300 ribu kemudian memiliki max drag 17 kilo ya wajar saja dia belum power handle saya memaklumi itu tapi menurut saya pribadi kalau real belum power handle itu cukup mengganjal ya karena kita harus membukanya seperti ini lagi walaupun tidak terlalu menjadi masalah besar seperti ini tapi bagi sebagian orang mungkin itu akan jadi masalah besar kalau dia belum power handle oke ya kita coba putar oke menurut saya ini tidak ada suara sama sekali cukup halus ya mungkin karena masih baru seperti ini dia putarannya oke untuk bodinya sendiri ini saya rasa ini grafit ini iya grafit juga bukan plastik bentuk evanya seperti ini bentuk handle saya menyukai bentuk evanya seperti ini jadi karena sangat simple kita memegangnya seperti ini kalau hanya dia bulat kita memegangnya seperti ini atau begini jadi ini kita memegangnya seperti ini saja lihat lagi bagian rotor juga grafit ini bagian spool mungkin yang metal seperti ini bunyinya kita coba bunyi clicker oke bunyi clicker cukup nyaring saya suka bunyi-bunyi clicker seperti ini ini oh iya sini ada pengunci untuk one way nya oke seperti ini one way nya berfungsi dengan sangat baik kita coba juga otomatisnya oke juga berfungsi dengan baik karena yang masih baru ya oke kemudian untuk pengait saya bilang pengait ya atau apa namanya nanti kalau teman-teman yang tahu boleh ditulis di kolom komentar ini sudah bentuk yang bulat seperti ini biasanya yang segitiga plastik itu model-model lama ya menurut saya kita coba buka oh padahal clicker nya clicker model terbaru ya seperti ini tapi bunyinya cukup nyaring teman-teman saya suka ini dan real ini akan saya gunakan pribadi seperti yang saya bilang saya akan sandingkan dengan daido greenhale seperti ini oh ya ini dia untuk penutup knob nya dia belum support salt water tentu itu akan sangat resiko bila kita gunakan di laut ya itu akan sangat berisiko tapi saya saya mengambil resiko itu karena sebelumnya juga saya memiliki real daido mirip-mirip seperti ini belum memiliki seal sehingga sangat sehingga sangat rentan apabila kita gunakan di laut itu akan mudah berkarat karena mudah dimasuki oleh air laut oke modelnya seperti ini saya pasang kembali saya tidak perlu membuka lagi oke menurut saya pribadi saya sangat menyukai real ini keren hanya saja kekurangannya ada dua tadi itu belum power handle tapi kalau menurut saya yang belum power handle tidak begitu menjadi masalah besar hanya saja ini yang masalah besar yang belum memiliki seal sehingga sangat bersiko dan sangat ribet ya kita harus membersihkannya setiap pulang mancing selanjutnya saya akan timbang oke kita timbang menurut saya ril di bawah ril di bawah 300 gram itu sangat ringan padahal ini sudah ukuran besar ukuran 4 ribu ya teman-teman timbangannya hanya sekitar 273 gram sangat ringan jika dibandingkan dengan ril dari Tridentek CVR yang ukuran 3.500 ini dia timbangannya wow hampir setengah kilo guys 425 gram sedangkan ini ukuran 4 ribu dia timbangannya 200 kok berubah oh iya 274 273 gram padahal ini ukuran 4 ribu ya teman-teman ini ukuran 3.500 tapi dia 400 gram luar biasa teman-teman sangat kelihatan ya perbedaannya walaupun ini spoolnya dalam untuk makstraknya kalau memang nyata ya dia sampaikan 17 kilo itu sangat bagus loh di harga 300 ribu kita sudah bisa mendapatkan ril yang keren seperti ini kalau saja dia bisa update di seri selanjutnya dari kelemahan yang dua ini saya sangat suka ril ini oke tapi lumayan lah karena memang harganya yang 300 ribu saja kita sudah mendapatkan ril yang sekeren ini mantap oke mungkin hanya itu saja review singkat saya dari produk cina ini produk dari luar negeri ada pun yang kurang saya mohon maaf kemudian apabila ada teman-teman yang ingin sampaikan boleh ditulis di kolom komentar selanjutnya saya akan membuat video review tentang joran dan akan saya sandingkan dengan ril ini saya rasa akan sangat cukup cocok ya mungkin ini jodohnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe dan berikan komentar yang positif yang bersifat membangun terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati